Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Beberapa waktu lalu beredar video viral di media sosial perihal kegiatan loncing Lunggobang Sampang yang dinilai melanggar protokol kesehatan. Sehingga pemerintah daerah melalui sekretaris daerah menepis bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar progres. Pemerintah daerah melalui sekretaris daerah Yuliadi Setiawan menanggapi video viral yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura perihal kegiatan loncing Lunggobang Sampang yang dikritik oleh warga setempat pada waktu lalu. Setelah ramai menjadi perbincangan hangat, Sekda memanggil kasat Pol PP dan gugus tugas COVID-19 untuk meminta keterangan kejadian pada kegiatan tersebut dan menugaskan untuk diperiksa. Sekretaris daerah Yuliadi Setiawan mengatakan setelah diperiksa kegiatan loncing Lunggobang Sampang tidak melanggar protokol kesehatan. Ia menjelaskan kegiatan tersebut hanya dihadiri 15 orang dari OPD Sampang. Saya pikir begini ya, di saat launching logo BPS BAS yang sekarang jadi bank Sampang namanya, itu sudah saya tanyakan dan sudah saya klartikasikan ke berbagai pihak termasuk juga ke Pak K1 PT selaku pendegak progres di dalam langkah pelaksanaan suatu kegiatannya. Jadi intinya itu tidak ada pelanggaran secara progres dan memang di dalam pelaksanaan itu, kalau boleh saya sampaikan, itu yang diundang cuma 15 orang. Jadi bank Sampang itu hanya mengundang 15 orang, itu pun hanya internal kami, para OPD termasuk waktu lagi di dalamnya. Nah kemudian selebihnya itu adalah karyawan internal bank Sampang yang jumlahnya memang lebih banyak daripada yang diundang. Nah saya sudah tanya ke Pak K1 PT, apakah sudah ada pembinaan sebelumnya? Sudah, sudah dilakukan dia mengajukan permohonan resmi kepada tim kubus tugas, lalu disampaikan jatah cara pelaksanaan kegiatan. Pakai hand sanitizer, pengurus suhu, jaga jarak, sudah semuanya. Selain itu sebelum masuk ke acara kegiatan launching logo ini, semua tamu diperiksa dan diwajibkan memakai masker, hand sanitizer, dan sudah dari awal dilakukan pembinaan dan pengawasan, serta tidak ada pelanggaran.